Intro Hai teman-teman, jumpa lagi di channel youtube belajar arsitektur kali ini bareng bersama saya Ima Dudin, salah satu arsitek dari PT Rancang Reka Ruang seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami seputar arsitektur dan juga interior nah teman-teman, topik yang akan kita bahas kali ini adalah seputar rekayasa penghawaan pada bangunan khususnya pada bagian interior atau bagian dalam bangunan yang mana memang penghawaan yang baik atau sistem sirkulasi udara yang baik itu memang idealnya dapat dari sirkulasi udara alami penghawaan alami yang bisa diperoleh dari bukaan-bukaan ventilasi pintu atau jendela yang mana memang menerapkan sistem ventilasi silang di rumah itu sendiri jadi udara panas bisa bebas dari bawah dibuang ke atas melalui sistem ventilasi silang tadi dari bukaan jendela ataupun pintu nah tetapi di kondisi kita di Indonesia ini khususnya ada beberapa lokasi ataupun bahkan site yang memang cenderung kurang mendukung untuk didapatkan sebuah rekayasa penghawaan alami alhasil kita perlu menggunakan bantuan tambahan dari salah satu perangkat yang kita juga sudah semuanya kenal biasa kita sebut dengan AC atau air conditioner dimana fungsinya adalah untuk membantu mengatur suhu dalam ruangan di interior itu agar mendapat kenyamanan yang lebih ekstra lagi baik untuk mendinginkan di kondisi-kondisi tertentu nah tetapi satu hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita akan menginstal sebuah AC tadi dalam hunian kita perlu adanya perencanaan yang matang karena AC ini sendiri ada kelemahan-kelemahan juga yang perlu kita waspadai khususnya yang akan berdampak pada kesehatan kita penempatan posisi AC yang salah atau yang keliru itu akan kurang bagus bagi kesehatan penghuninya salah satu penyakit yang bisa ditimbulkan karena penempatan AC yang salah tadi adalah Bels Palsi yang mana penyakit ini menyerang pada sistem saraf kita yang biasanya terjadi pada bagian wajah yang membeku ataupun kram bahkan bisa jadi sampai lumpuh dan itu datang secara tiba-tiba nah ini perlu banget kita waspadai terutama untuk golongan-golongan usia rentan seperti anak-anak atau bayi ataupun langcia nah kira-kira apa saja posisi AC yang harus kita hindari ketika kita akan menginstal di ruangan atau di rumah kita yuk kita simak videonya bareng-bareng kesalahan yang harus kita hindari untuk menempatkan AC yang pertama adalah jangan letakkan AC ini dekat dengan bagian kepala tempat tidur karena AC yang mengarah ke bagian kepala tempat tidur ini akan sangat berisiko menganggung kesehatan disebabkan dari adanya udara yang keluar dari AC langsung mengarah ke kepala kita dan itu juga merupakan salah satu faktor penyebab penyakit yang kita sebutkan di awal tadi atau Bels Palsi nah jika teman-teman ingin memasang AC di kamar atau di tempat tidurnya kami sarankan minimal berilah jarak 2-2,5 meter minimal untuk antara AC dengan si kasurnya dan pastikan posisi keduanya ini saling sejajar dan untuk arah tembak dari ACnya tadi diposisikan dia mengarah ke kaki jadi bukan diterima oleh kepala secara langsung untuk menghindari adanya faktor kesehatan tadi yang bisa merugikan kita seperti itu poin yang kedua adalah jangan letakkan AC pada area yang terkena paparan sinar matahari langsung atau panas dari luar karena hal ini akan berdampak pada AC itu sendiri yang akan bekerja lebih keras untuk mencapai suhu ruangan yang diinginkan hal ini sejalan dengan tagihan listrik yang tentunya juga pasti akan semakin lebih tinggi karena posisi AC tadi yang mengeluarkan daya yang lebih banyak daripada seharusnya nah untuk itu peletakan ini kami sarankan unit AC diletakkan pada area yang cenderung paling dingin di satu ruangan tersebut atau dihindarkan dari orientasi arah datangnya sinar matahari atau panas matahari dari luar secara langsung seperti itu poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sebisa mungkin jangan letakkan AC indoor ini di atas pintu atau dekat dengan pintu karena pintu ini memiliki celah-celah yang mengakibatkan hawa yang keluar dari AC bisa keluar masuk dengan mudah lewat situ walaupun tidak banyak tetapi memang ini berpengaruh pada kinerja AC itu sendiri karena udara yang terbuang keluar tadi akan mempengaruhi AC yang seharusnya dalam jangka waktu berapa menit sudah bisa mencapai suhu ruangan yang ideal tapi karena ada beberapa volume udara yang terbuang maka AC akan cenderung lebih lama untuk meninggikan ruangan tadi dan daya listrik yang dibutuhkan juga akan lebih banyak dan ini akibatnya hampir sama dengan poin nomor dua yaitu berdampak pada borosnya penggunaan energi listrik di rumah kita posisi yang keempat yang perlu kita hindari dalam memasang AC adalah sudut ruangan ketika kita memasang AC di salah satu sudut ruangan maka penyebaran dari udara yang dihasilkan oleh AC tadi tidak bisa merata secara maksimum ke seluruh sisi ruangan yang berakibat pada mungkin beberapa sisi ruangan akan tetap terasa panas atau masih gerah karena udara yang dikeluarkan tadi tidak mengalir lancar dan hanya berfokus pada satu titik saja atau satu sisi saja di sisi lain memang diperlukan effort lebih untuk si AC ini sendiri dalam menghasilkan suhu ruangan yang ideal secara keseluruhan tentunya ini juga membutuhkan daya listrik yang lebih banyak lagi poin yang kelima adalah jangan letakkan AC dekat dengan perangkat elektrik di rumah atau dimanapun itu karena AC seringkali mengalami masalah yang berupa munculnya tetesan-tetesan air yang diakibatkan oleh udara dingin dan tetesan air ini apabila mengenai salah satu perangkat elektrikal baik itu lampu ataupun stop kontak atau saklar misalnya itu dapat mengakibatkan adanya hubungan arus pendek yang berakibat pada konslet serta membahayakan penghuni rumah itu sendiri jadi sebisa mungkin posisi AC hindarkan dari beberapa perangkat-perangkat elektrikal tadi poin yang keenam teman-teman jangan letakkan AC itu terlalu dekat dengan lantai karena pada prinsipnya udara dingin mengalir dari atas ke bawah berkebalikan dengan udara panas yang dia naik atau dari bawah ke atas sehingga letak AC yang lebih efisien untuk meratakan suhu dingin dalam ruangan itu memang di atas atau dengan ketinggian minimum 2,5 meter seperti yang kita sampaikan di awal demikian tadi teman-teman pembahasan kita seputar penempatan-penempatan AC yang perlu kita hindari atau perlu kita waspadai kaitannya dengan faktor kesehatan maupun keselamatan kita di dalam rumah perlu diingat mungkin teman-teman bahwa memang penghawaan alami itu justru akan cenderung lebih baik daripada menggunakan AC karena selain udara yang lebih sehat dia juga ramah lingkungan dan tentunya lebih hemat dalam penggunaan energi khususnya untuk energi listrik pada kehidupan kita sehari-hari bagi teman-teman yang mungkin masih bingung dengan materi kita kali ini bisa langsung menanyakan di kolom komentar atau menghubungi kami teman-teman desain arsitek dan interior di PT. Rancang Rekar Ruang Studio dengan nomor kontak yang bisa dihubungi di kotak deskripsi yang telah kita sediakan di bawah terima kasih saya Iman Dudin izin undur diri sampai ketemu di video kita berikutnya dadah oh weh semuanya weh semuanya kemampuan selamat menikmati selamat menikmati